Pidato Surya Paloh memang melenakan, katanya Nasdem berpolitik tanpa mahar, tapi yang dialami kader Nasdem Kabupaten Indramayu itu malah sebaliknya. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu Yosef Husein Ibrahim kecewa atas perlakuan elit Nasdem kepadanya. Dia sudah membuat komitmen dengan DPW Nasdem bahwa posisinya dalam nomor urut pilek DPR RI itu nomor 1. Namun dia dapat bocoran posisinya di nomor 3. Bahkan ada oknum DPW yang minta mahar 3,5 miliar untuk menggeser posisi nomor 2 yang diisi oleh Nining. Ini jelas penghinaan terhadap pidato Surya Paloh karena sejak lama Nasdem tidak kenal politik mahar. Itu berarti kata-kata Paloh di atas podium tidak dijalankan dengan konsekuen. Hanya kalimat berbuih-buih yang disusun untuk menyenangkan pendengarnya. Mundurnya Yosef dibarengi dengan ribuan kader lainnya, mulai DPD hingga DPC tingkat kecamatan. Mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Yosef membesarkan Nasdem di Indramayu. Orang-orang itu menilai Nasdem sudah keluar jalur. Janji ketika Nasdem baru tumbuh tidak terpenuhi. Dalam proses pengunduran diri itu, mereka menanggalkan seluruh atribut partai. Mulai dari baju hingga pencopotan branding partai Nasdem di seluruh kendaraan operasional partai. Menurut Yosef, ada sebanyak 120 ribu anggota partai Nasdem menyatakan mengundurkan diri secara massal. Para kader tersebut berasal dari 31 kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu dan 20 kecamatan di wilayah Cirebon. Padahal, begitu besar semangat para kader untuk membesarkan partai Nasdem di Kabupaten Indramayu. Namun, semangat tersebut menjadi sia-sia. Tatkala perjuangan yang dilakukan oleh para kader di Indramayu itu tidak pernah mendapatkan apresiasi dari Nasdem Jawa Barat. Ribut di tumbuh Nasdem memang sudah sering terjadi. Apalagi setelah Nasdem mengajukan nama Anis sebagai capres mereka, banyak kader Nasdem yang memilih mundur. Mereka menganggap Nasdem tidak lagi berada di jalur perjuangan demokrasi yang lurus. Sebab Anis Baswedan dikenal sebagai bapak politik identitas. Mendukung Anis berarti sama saja menyuburkan intoleransi dan kesewenangan kelompok konservatif. Karena selama ini, Anis merupakan salah satu simbol dari kelompok tersebut. Secara politik, memang banyak ormas konservatif seperti yang diwakili novel bakmumin itu merapat ke Prabowo. Namun gerbong PKS mendukung Anis. Artinya, Anis juga menjadi salah satu simbol perlawanan kelompok konservatif. Inilah yang membuat banyak orang akhirnya malas mendukung Nasdem. Terutama mereka yang dulu berjuang melawan politik identitas yang dijadikan senjata oleh Anis saat Pilkada Jakarta 2017. Nama Nasdem yang akrab dengan PKS membuat kelompok nasionalis ilfil. Karena kelompok ini sangat antipati dengan gerakan ikhwanul muslimin versi lokal itu. Bisa jadi, tujuan Nasdem juga mulai bergeser karena pengaruh kedekatan itu. Atau minimal, Nasdem tidak lagi memiliki semangat untuk melawan intoleransi dan politik identitas yang menumpang di gerbong PKS. Mundurnya ribuan kader Nasdem secara serentak itu menunjukkan partai ini tidak memiliki ikatan yang kokoh. Terbukti, ketua umumnya tidak mendengarkan suara hati kadernya. Padahal, banyak kader Nasdem yang berasal dari kelompok nasionalis. Mereka memilih Nasdem karena berharap partai baru ini berbeda. Tapi ternyata sama saja. Nasdem tidak kalah oportunis dengan PKS dan Demokrat. Saat ini Nasdem telah kehilangan pijakan. Sulit untuk mempertahankan kelompok nasionalis yang selama ini membesarkan partai itu. Tapi lebih sulit menggeruk suara kelompok konservatif yang mendukung Anis. Proses kejatuhan Nasdem itu sebenarnya sudah mudah terbaca ketika Paloh mencalonkan Anis Baswedan. Banyak kader yang mundur masal. Sebuah cerminan bagi masyarakat. Bahwa politik itu bisa sebegitu cair. Tempoh hari seolah-olah Nasdem adalah partai yang memperjuangkan toleransi dan penghormatan pada minoritas. Tapi setelah merapat ke PKS dan mencalonkan Anis Baswedan sebagai capres, sudah jelas kemana Nasdem menghadap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!